Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan Piala Dunia U17 2023 hari ini, serta head-to-head dari kedua tim ini. Oke, langsung aja kita bahas post. Dari sepertandingan Piala Dunia U17 2023 tadi malam, tim Nas Senegal berhasil menang dengan skor akhir 4-1 atas tim Nas Polandia. Pertandingan antara tim Nas Brazil vs tim Nas Kale Dunia Baru berakhir dengan skor 9-0 untuk kemenangan tim Nas Brazil. Pertandingan antara tim Nas Inggris vs tim Nas Iran berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan tim Nas Inggris. Pertandingan antara tim Nas Jepang vs tim Nas Argentina berakhir dengan skor 1-3 untuk kemenangan tim Nas Argentina. Berikut daftar kelasmen dari sepertandingan tadi malam. Untuk grup C, di pingkat pertama ada tim Nas Inggris dengan torehan 6 poin. Di pingkat kedua ada tim Nas Brazil dengan torehan 3 poin. Di pingkat ketiga ada tim Nas Iran dengan torehan 3 poin. Dan di pingkat keempat ada tim Nas Kale Dunia Baru dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup D, di pingkat pertama ada tim Nas Senegal dengan torehan 6 poin. Di pingkat kedua ada tim Nas Argentina dengan torehan 3 poin. Di pingkat ketiga ada tim Nas Jepang dengan torehan 3 poin. Dan di pingkat keempat ada tim Nas Polandia dengan torehan 0 poin. Dan untuk daftar top skor sementara Piala Dunia U17 2023 masih dipimpin oleh Mamadou Dombia dari tim Nas Mali dengan torehan 3 gol. Sedangkan untuk daftar top asis sementara Piala Dunia U17 2023 masih dipimpin oleh Estavo Gonçalves dari tim Nas Brazil dengan torehan 3 asis. Pada hari ke-6 Piala Dunia U17 2023 terdapat dua grup yang akan bertanding, yaitu grup E dan grup F. Yang dimana untuk grup E di pingkat pertama ada tim Nas Perancis dengan torehan 3 poin. Di pingkat kedua ada tim Nas Amerika Serikat dengan torehan 3 poin. Di pingkat ketiga ada tim Nas Korea Selatan dengan torehan 0 poin. Dan di pingkat keempat ada tim Nas Burkina Faso dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup F di pingkat pertama ada tim Nas Venezuela dengan torehan 3 poin. Di pingkat kedua ada tim Nas Jerman dengan torehan 3 poin. Di pingkat ketiga ada tim Nas Mexico dengan torehan 0 poin. Dan di pingkat keempat ada tim Nas Landia Baru dengan torehan 0 poin. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan Piala Dunia U17 2023 di hari ini. Pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 akan ada pertandingan antara tim Nas Mexico vs tim Nas Venezuela pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat, live di hctv dan v.com. Bisa dilihat pada hari Rabu, dari 5 pertandingan terakhir tim Nas Mexico, tim Nas Mexico dapat meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali mengalami kekalahan. Sedangkan tim Nas Venezuela dapat meraih 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali mengalami kekalahan. Dengan tren tersebut, tim Nas Mexico memiliki tren yang lebih baik dari tim Nas Venezuela. Selanjutnya akan ada pertandingan antara tim Nas Amerika Serikat, kasus tim Nas Burkina Faso pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat, live di indosiar dan v.com. Bisa dilihat pada hari Rabu, yang dimana dari 5 pertandingan terakhir tim Nas Amerika Serikat, tim Nas Amerika Serikat dapat meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali mengalami kekalahan. Sedangkan tim Nas Burkina Faso dapat meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali mengalami kekalahan. Dengan tren tersebut, tim Nas Amerika Serikat dan tim Nas Burkina Faso memiliki tren yang sama-sama kuat pada saat ini. Selanjutnya akan ada pertandingan antara tim Nas Landia Baru vs tim Nas Jerman pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live di vd.com. Bisa dilihat pada sobat sekalian, yang dimana dari 5 pertandingan terakhir tim Nas Landia Baru, tim Nas Landia Baru dapat meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali mengalami kekalahan. Sedangkan tim Nas Jerman dapat meraih 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali mengalami kekalahan. Dengan tren tersebut, tim Nas Landia Baru memiliki tren yang lebih baik dari tim Nas Jerman. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara tim Nas Perancis vs tim Nas Korea Selatan pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live di indosiar dan vd.com. Bisa dilihat pada sobat sekalian, yang dimana dari 5 pertandingan terakhir tim Nas Perancis, tim Nas Perancis dapat meraih 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali mengalami kekalahan. Sedangkan tim Nas Korea Selatan dapat meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali mengalami kekalahan. Dengan tren tersebut, tim Nas Perancis memiliki tren yang lebih baik dari tim Nas Korea Selatan. Nyatanya merupakan jatuh pertandingan Piala Dunia U17 2023 di hari ini. Silahkan kasih komen di bawah untuk perisi skor tim favorit kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.